Jangan pernah sekali-sekali pakai ini di Amerika Aku jujur, kata kali pahit aja Kalau kamu pakai ini di Amerika Ada fogos dateng Who knows Minimal itu kamu berhenti Maksimal Die Bisa, tapi mati Rotizen, terima kasih ya Kamu selama ini sudah menjadi penonton setia konten-konten kami Terima kasih Eh, jangan salah, kami punya yang baru loh Yes, nih Kalau misalnya Rotizen pengen menyaksikan konten-konten eksklusifnya Ronald dan Tika di RotTV Join Membership RotTV dong Klik, 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 klik Yang lain enggak tahu Cuma kamu yang tahu Yang lain, pasti ketinggalan Enggak masang iklan di sini Oh iya, mah Nonton ya Eh, join ya Membership RotTV ya Gimana Australia kemarin? Asik dong Oh, bener naik motor enggak? Ya naik motor Berapa meter? Berapa meter? Gue mas selalu tamat pulang pergi Berapa kilo? Wah Kan kita pun punya moto Pergi riding, pulang towing Oh iya bener Aku mah kayaknya enggak cocok memotoran lah Ya iya, ngapain juga tuh Iya, kemarin Gak saat depan terus kekian memotoran Lihat nih Robek-robek Terus kenapa kalau robek-robek? Emang anak motor bau jenis robek-robek? Saya enggak Biasanya kan gitu Kalau anak motor tuh Kamu lebih mirip dengan Neng Anjarwati Tapi ini gara-gara naik motor Jadi sering sakit Sama siapa kamu naik motor? Ya ampah, suami lah Kau sama suami Gila, gedean kita daripada motornya Tapi jadi sering sakit lah Kayaknya butuh dokter deh Oh, butuh dokter Untuk disembuhkan Iya, karena Ini penyakit gara-gara motoran gitu Oke Saya punya teman Seorang dokter Yang mungkin bisa mengobati sakitnya tike Karena sakitnya tike disebabkan oleh motor Iya, sakit gara-gara memotoran Nah Ya Tapi cocok gak ya? Ya Tergantung harga Kalau saya emang Ini spesial Bintang tamu kita kali ini Dari sumber kami kali ini Memang sengaja kami datangkan langsung Dari Amerika Kami import Kendala bahasa Nah, kalau saya Dari Amerika Ada orang Bandung Ada orang Bandung USA kan Orang Sunda Asli Boi ke Surian Atta My brother My brother Damang, damang, damang Mangga, mangga, mangga Sebentar ini te Dari Amerika Tapi Sunda banget Ya, mohon teh Kudu atu Kudu atu Bangga Tengparem obor Mundi ayah di mana Kudu atu Bandung Ini tuh membanggakan sekali Orang Sunda sukses di Amerika Habis bentar Helmnya copot dulu dong Gak, sekarang Dia bukan Darto Helm Jauh, jauh datang dari Amerika Jadi ini baru datang hari keberapa Ke Indonesia Pertama Langsung ke acara kita Alhamdulillah Masih jet lag Katanya kenapa gak naik motor dari sana Datang kemarin malam Kemarin malam Ke Bandung Istirahat dulu Sebentar dikit Berangkat Nyoba wuss Langsung ke sini Terima kasih ya Makasih ya Alhamdulillah Tapi tadi kata tiga Kita we talk in English Or Indonesia aja Whatever If you like English If you like Bandung Eh, come on lah Kita akan berbicara dengan Sunlis aja ya Sunda Inggris Sunda Inggris Ngeliat orang Amerika langsung jatuh Oke Buat yang punya motor gede Memiliki motor Harley Davidson Adalah sebuah impian Ronald udah punya Harley Davidson Ada gitu kan Tapi Kebanyakan kan orang Hanya punya teh Karena kegayaan Gaya-gayaan aja Atau tekanan grup Atau supaya masuk ke dalam Sebuah lingkaran tertentu Gitu kan ya Padahal Menurut Boyga saya yakin Memiliki sebuah motor besar Terutama Harley Davidson Lebih dari itu Beda gitu Oke, tapi kita kembali dulu Ke asal-mu asal Kenapa dia sampai terdampar Ke Amerika Iya Apakah memang dari dulu Sudah cinta sama Harley Davidson Waduh Tauannya Dalam pisah nih Dalam banget Oh, dalam Padahal cuma nanya gitu Bagi dia sama dalam Dalam Ini back to my Kebelakang Kita lihat kebelakang Itu waktu SMP sebenarnya SMP itu Boyga punya paman Pamannya jualan mobil Bekas Motor bekas Nah, saat itu Ada motor WL WL itu yang 750 cc Fit twin Setiap pagi Di hangetin motor itu Wah, kok suaranya beda Jelduk 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 Tahun berapa itu kira-kira Itu tahun 80-an Iya 80-an SMP Nah, saat itu Wah Manggirnya Wah Taman Wah Gak apa-apa Bagi pegangnya Udah nanti pagi-pagi Setiap pagi Pagi-pagi Sok di Kumbahan Kemana Dicuci Dicuci aja Kamu Wah Atoh Suka banget Cuci gitu ya Nah, dari situ Udah melekat banget Melekat banget Dari Uwa Tapi Kalau Papa Beda lagi Papa Boyka Dulu Anggota Motocross Bandung Club Motocross Emang sebuarnya Emang motor gitu Tapi Boyka Lebih condong Ngeliat Motor klasik Dan suaranya Lebih seneng yang Motor klasiknya Motor klasiknya Berarti Apanya apa Harley Davidson Wah Itu tuh Harley Davidson Amerika Wah Itu Terngiung-ngiung Amerika Amerika Nah, itu Jadi Apa ya Tertanam di alam Bawah sadar Amu Ya Betul Ya, betul Tandam di bawah sadar Gak tau Gimana Alam Mempengaruhi Akhirnya Ujung-ujung Ah, ya Dia ke Amerika aja Mesta Semesta mendukung Tapi, bukannya Kamu mau dulu Kuliahnya Perhotelan Betul Nah, asangkanya Ambung gimana sih Wah, ini nyambung lagi Ini SMP SMP Boike Kenal Suara Harley Davidson Suka Harley Davidson SMA Di Bandung SMA 2 SMA 2 Angkatan Angkatan 93 Oh, sama Dewi Lestari Sama Dewi Lestari Sama Canil Angkatan itu berarti Terus Saat itu Gak sepohok Harley Davidson Tapi Boike tuh Di Punya ini Punya apa ya Emang keras kepala Boike Orang mah Gue mah gak mau Belajar motor Kalau gak Harley Davidson Berarti SMA tuh Belum bisa naik motor Belum Belum bisa Disuruh Udah pake Anak-anak pake R.A. King Nge-CB Gak mau Gak mau Pokoknya Harley Davidson Itu mimpinya yang terlalu gila Harley atau tidak Harley atau tidak Betul Akhirnya Intinya Wah Udah jadi Naik angkot aja terus Naik angkot Nah saat itu Berubah Pemikiran tentang Harley Davidson Emang cita-cita Boike Mau jadi Akabri Akabri Mau jadi Akabri Sakolah perhotelan Sejauh Jauh Bener Emang ini Gak tau Dunia Boike tuh Selalu berubah-berubah Ujungnya Akhirnya Ke Harley Davidson Intinya Jadi Setelah lulus SMA Mau Kakabri Karena apa Aku suka pilot Mau Ngerasain Pesawat terbang Pesawat terbang Akhirnya gagal Ada cita gagal Dari situ Setengah Setengah tahun Udah abis kan Gara-gara ikut Pantohin Teknis Akhirnya nganggur Nganggur Bandel Bandel Baru nak motort Wah gitu-gitu Bandel Ketagihan Tahun keduanya Ketagihan Bandel lagi Gini-gini Dugam sana Sepolo Fame Station Wow Fame Station Yes Halo Juni Halo Juni You Tonight Ini ada ceritanya lagi You Tonight Pasti you suka Panjang Jadi gagal Itu pas Tahun 95 Tahun kedua Boike Gak kuliah Pas tahun 95 Ya Bingung Aduh Gimana Ya udahlah Yang gampang Mau perhotelan aja Tujuan saat itu Mau ke Amerika Apa Mau belayar Sebenernya Mau jadi belayar Belayar Dengar-dengar Belayar Bisa Wah enak banget Tapi aku mau tujuan ke Amerika Nah saat itu Udah Kuliah Tahun 95 Tahun 96 Udah kerja praktek Di Bintang Dekat Singapura Pulau Bintang Pulau Bintang Nah pulang saat itu Boike buka kafe Di Bandung Di Bandung Saat itu belum menjamur Kafe-kafe di Jalan Lombok Depan Gintamani Itu Aduh Depan Gintamani Sekarang aja di Gudi Rahayu Gudi Rahayu udah dari Jaman Bahula Itu ada di sebelahnya IIP Sekolah Indonesia IIP Nah itu akan Berkesambungan Menjadi Impian Boike Bisa sampai ke Amerika Oke Boike buka disana Cafetaria Buat melayani Orang-orang bule Dan murid-muridnya Buka kafe Dan lain-lain Ya Bukanya Berdua joinan Sama temen Buka kafe itu Akhirnya Suatu saat Temen SMA dateng Dia Tomboy Wah Naboy ID dia Nama nih Oh kafe Wah kafe Tanya Lo udah punya pacar lo Padahal udah punya dua Lalu punya dua Si buat Sampai aja Dulu mah Mau si gong Oh dulu mah gong Ini gara-gara pindah ke Amerika Kelemahan pake helm Gak dicopot Jadi rontok Oke Saat itu Bener lo belum nyampe Gue mau kenalin nih Oh kenalin Esok aja dateng Cafe esok Iya dateng Besok gak ada Kata ojek Naik mobil Wah Si Dewi ya Dewi namanya Dewi dateng Anjing Eh sama cokin deh Cina Gue belum pernah punya pacar Orang Cina Hah udahlah Kucuk 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 Halo My name is Wendy Alah Bahasa Inggris deh Udah Sekalian berlatih Oh bukan orang Indonesia Bukan orang Indonesia Bahasa ngobrol 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 Akhirnya dia orang Amerika Dia Japanese Oh Japanese Maksudnya Japanese Third generation Jadi dia lahirnya di Sacramento California Kuliah di Oxford Di England Setelah itu sebelum mau kerja Pintar Pikiran dia Aku mau nyari pengalaman lah Dia suka traveling orangnya Eh Indonesia lucu banget nih Gimana supaya mau masuk ke Indonesia loh Akhirnya Denger-dengar Harus ambil Sertifikat guru Akhirnya nge-apply ke IF English word English word Jadi guru kindergarten Sama Eh kindergarten sama SMP lah gitu ya Take up sama SMP Dari situ Nah itu baru dikenalin Itu temen Si Dewi temen SMA Boyka itu Orang pertama Temennya Isi Boyka Dikenalin lah Boyka Makin lama Masuk Masuk Kucuk Amerika Oh iya Amerika Aja semanfaat Akal bulu sudah Tapi Ya intinya Ya who knows Kita jalan aja kan Nah nyambung ke fame Nyambung ke fame saat itu Emang buatnya gila sama fame gitu Jadi ini rotis ini harus tahu Jadi fame session itu adalah Tempat terhits pada zamannya Di Bandung Jadi club Di sana Melahirkan banyak musisi besar Indonesia Ada Brown Sugar Ada The Groove The Groove The Groove kan Pokoknya kalau Bukan orang Bandung lah Kalau gak nongkrong Di fame station Dan Polo 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 kan diskotik ya Polo diskotik Jikun itu Jikun 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 Terus Jadi Hubungan ke YouTube Saat itu udah Bukes Member juga Dan lain-lain Punya tiket Gratis Langsung Dari situlah mulai Ternyata dia suka musik Boyka suka musik Cocok Cocok banget Boyka yang drummer Jadi cocok banget Wah Ini Intinya Memang ya Alam juga sih Yang menjadi Apa ya Mengikat semuanya ya Nah Saat itu 98 Terjadi Tahun 98 Suharto Turun dan lain-lain Kelusuhan Dia ditarik pulang Ke Amerika Saat itu Boyka udah Boy and girlfriend Udah berhubungan Udah berhubungan deh mas ya Gak usah terlalu personal Gak usah terlalu personal Pulang dia Boyka akhirnya Saat dari situlah Oh Itu tahun terakhir Boyka kuliah Boyka bilang Wendy I'm serious With our relationship Please Wait for me Until we finish graduation Tunggu Boyka Sampai selesai kuliah Tapi masih ada keinginan Untuk menyelesaikan sekolah Hebat banget loh Luar biasa loh Gak bucin-bucin amat Gak bucin Gak bucin tinggalin Saat itu Boyka Tahun berapa Pre-opening team Di Hyatt Regency Jadi buka yang set up Bukan food and beverage Buka yang set up bar Set up kitchen Banquet dan lain-lain Jadi pre-opening team And grand opening team Kita rayakan Dan kita Intinya yang Menge-set up lah Semua menu dan lain-lain Hyatt yang di BIP itu Pertama kali Yang nge-set Boy ke Dan tim Salah satunya Boy ke sana Betul itu Oke dari situlah Akhirnya 98 Kerucuhan dan lain-lain 99 masih Masih berlangsung Buka pikir Ini kayaknya negara Udah gak beres Gak beres Wah gue I need to do something Gue harus Kasih aku Suatu yang terbaik Memang sangat buruk Nah saat itu Buka udah bilang Mau when you win Please help me out I need your invitation To come Sponsor 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 Itu intinya keynya Nah Ini drama belum selesai Drama pulau Buka Wah bangga Wah mau ke Amerika nih Tahun akhir 99 tuh Pulang ke rumah Di Bogor Buka tuh Anak pertama Anak pertama Raden Raden lah Jadi Harus Wah biasa Sunda lah Kio 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 Jadi Hah Amerika Kamu tuh anak pertama Gini 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 Tulusin Keluarga Akhirnya Waduh Jadi Wah gak bisa Akhirnya Buka banting itu Pintu Ceder Pulang Langsung ke Bandung Ke Bandung Beberapa hari kemudian Terbang Buka Amerika Gila nekat Buka emang Durha Durha Berarti gak dapat tersendiri orangtua Yes Kamu berangkat aja gitu Iya Hmm Tapi udah ada modal ya istilahnya Karena udah mulai kerja kan sebelumnya ya Iya Iya Salah satu modalnya yang Hyatt itu He-heh Karena Buke dapet certification Opening team Oke Kamu langsung ke Amerika Langsung ketemu si Wendy Yes Of course Dia udah bergabung di Cagur belum ya Belum pak Bukan Wendy yang itu Oke semakin laki Bukan ini Wendy temennya Kasper 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 botak Kasper botak Ini yang sebenarnya Ketika kamu langsung ke Amerika Apa yang kamu lakukan waktu itu disana? Aduh Kesana Tahun pertama kan Paket turis visa Iya Belum apa-apa Gak boleh kerja Atau legal Gak boleh Kecuali under table ya Kecuali under table Saat itu Buke belum pernah Tahu semua orang Sebelum pernah tahu orang Di Sacramento itu komunikasi kecil Yang di Padahal Sacramento itu Ibu kotanya California Tapi yang terkenanya di SF San Francisco Atau di Los Angeles Nah saat itu Sama sekali nothing Gak tau apa-apa Gak tau apa-apa Suatu saat Lucu ada lagi Suatu saat Dinner table Di keluarga pacar Neneknya Umurnya Saat itu 75 Masa Jepang Orang Jepang Eh Udah punya kerjaan belum? Sudah punya kerja Kan orang Jepang Biasaan So Belum Oh ya Kamu ngomong Apa itu? Jadi apa itu? Potong Potong Tukang pepohon Astaga Trim pohon Motolon Langsung Ini Kurang matanya Motolon Bagaimana cara I don't know how to work Diajarin sama nenek-nenek Umur 70 tahun Ini tempat bensinnya Di sini Oh yang pake lawnmower itu Ditarik Coba Tukang pepohon Tukang pepohon Nyalai Ya dari situ lah Asa naik motor Mereka Jadi tukang kebohon Adalah pekerjaan kamu Pertama kali di Amerika Yes Dibayar Ya Jadi Jadi pencaharian Berapa lama itu? Itu Kan intinya Harus Bukan mau bekerja Akhirnya memang Nunggu surat-surat Kurang lebih Kurang lebih Tiga bulan kali ya Tiga bulan Kayak gitu Nah saat itu Si neneknya cunihin Apa ngomong-ngomong Ke tetangganya Bang Boi ke Itu tetangga Mau motong rumput Bagus Ya udahlah Tanggung lah Mayang gitu ya Motong rumput Nggak-nggak Terus sibuk Cuman ada Dua atau tiga Tetangga Mayang lah ya Jadi Ya lakonin apa aja lah Yang penting Intinya Bisa hidup lah ya Saat itu memang kita Sudah apartemen Sama Paca Boy Ke Wendy Sudah tinggal di apartemen Ya Abis kerja serabutan Jadi tukang kebon Mulai kerja legal Dan akhirnya punya Harley Itu gimana ceritanya? Yes Itu Mimpi yang Menjadi kenyataan banget Saat itu Alhamdulillah Dari kita Gardening Atau Motong rumput Dan lain-lain Gardening Tukang kebon Di Amerika pun jadi keren Gardening Ya Tiga bulan Empat bulan ya Alhamdulillah dapet Dapet surat Untuk bekerja Tetapi ada Ada satu syarat Di Amerika Mungkin Belum Orang Indonesia belum pada tahu Tapi orang Amerika Biasanya udah tahu Kok Kita ada Satu step Dari turis visa Ke Fianse visa Fianse tunangan Tunangan Fianse nya Jadi Ya udah Emang Boyka mau Udah cinta Serius lah ya Serius gitu ya Why not Oke let's do it Fianse visa Fianse visa itu Berlaku Kurang lebih 6 bulan Talor lah 9 bulan Jadi 9 bulan itu Sebenarnya Kayak semacam Masa Percobaan Kalau mundur Ya udah Gak jadi Gak jadi gitu Kalau bisa ngelewatin ini Langsung jenjang nikah Harus nikah Yang green card itu berarti Yes Sebelum Sebelum ini Working dulu Working visa Working permit ya Ya Working permit Nah working permit udah dapet Akhirnya kita nikah Nikahnya di KUA disana Ya state government KUA Ya sederhana Cuma tangan-tangan Dan lain-lain gitu Alhamdulillah dapet Working visa Working visa yaudah Gue punya Ini bekal Ada sertifikat itu Disana kan Hyatt Ininya apa Hyatt hotel tuh Change-nya Di Chicago Ada di Sacramento Yaudah langsung Ke Sacramento I need to work And then Oke Oh You have a certification Udah punya Yaudah masuk Besoknya masuk Masuk di Hyatt Hyatt Regency Hotel Sacramento Kerjaannya Nah apa aja Apa aja Karena bidangnya di food and beverage Jadi Dari Cuci piring Bartender Waiter Dan lain-lain Masih jauh ke Harley Ini ceritanya Masih jauh Masih jauh Ini ngupasnya dalam So Harley-nya gimana kira-kira nih Harley-nya adalah Kalau di Amerika Kerja di hotel itu Uangnya banyak Tips-nya yang besar ya Yes Gajinya kecil Kayak semacam UMR Tapi tip-nya besar Tip-nya besar Saat itu Di Sacramento Regency Hyatt Regency Hotel Dia Bintang 5 Setiap ada Konser NBA Di sana Sakramento Kings Aku Bukan-bukan Aku nih Pernah Ngejamu siapa The Rockstar The Legend Rockstar The Legend Rockstar Mick Jagger Mick Jagger Amerika dong Oh Amerika Kemarin baru Baru ngerayain 50 tahunnya dia Favorit kamu Tessa 50 tahun berkarir Yes Band-nya dia American Style Rock and Roll Style Air Smith Yes Weeey Air Smith Anaknya lift hire ulang tahun Saat lagi di konser Mau ulang tahun Dia buka table Sama keluarganya Sedikit gitu ya Gue kayak ngelayan Ngelayan Tapi sayangnya Nanya om manager Bisa tangan Kita potong No You get fired Oh shit Gak boleh Kita emang Amerika gitu Kita harus respect Sama tamu kita Jadi Profesional aja kita Hargai Udah Potong candle Wah boke yang set up Itu bangga banget Itu salah satu Rock and Roll Yang boke banget Yang lain-lainnya NBA Shaquille O'Neill Itu mah Udah biasa Tapi ini Kalau boke kan Emang rock and roll Banget Boke suka pake Boke ngeliat Di ROTV tuh Wah ada Apa lagi Kang Ona Youtube-san Rock and Roll Makanya boke pake baju Van Halen Tahun 88 Very Unique Vintage Ini dari dulu Bolongnya Ya ini yang saking lamanya Emang begini Anjir Jadi ini bukan yang Kamu beli di mall-mall Yang udah sobek-sobek Yang teteh-teteh Zara suka beli Gini gak ya Kalau dipake Band apa itu Eh emang ini band Haar Kalau di Amerika mah beda Jadi dia emang bisa dipake ngepelan Gitu Beda masih udah dipake buat Ngepel Masih jauh Sehariannya gimana Akhirnya kumpulin tips Sebagai sebagian Banyak Langsung Gak kepikiran Beli rumah Kayak apa Langsung kepikiran beli harling Kita sederhana Apartemen Apartemen Dan saat itu kita nikah Dan saat itu kita discuss Discuss itu adalah Kita jangan punya anak dulu Oh I like it Alhamdulillah Wendy suka Istri aku Yaudah kita planning Kalau bisa Setahun Tiga puluh tahun Boleh kita punya anak Saat itu Bukit datang Umur berikutnya Dua lima Dua lima tahun Ada waktulah buat Berdua Jadi Pas tiga tahun Kita punya planning Tiga puluh tahun Baru punya anak Oke Dari kita balik lagi Ke Harley Jadi Memang Kerja di hotel itu Cukup Uangnya banyak Karena dari tip Dan itu juga Free tax Oh Free tax Kita cuma mengandalkan Ada tiga Di hotel itu Pertama gaji pokok Gaji pokok UMR Mungkin sedikit UMR Kedua Kalo setiap quarterly Kita ada bonus Kita sales Dan lain-lain naik Di hotel kita dapet Persen Itu bonus Dan ini terakhir Tip Tip itu sangat Gede banget Dari tip itulah Bukit punya Harley pertama kali Apa yang kamu punya pertama kali? Sovelhead Sovelhead FX FX Dyna Si Dyna Sovelhead Oke Masih kaburator Itu Baru Maksudnya itu Motor bekas Bekas Eh beneran kan Kalau motor Harley Itu katanya Buat penggunanya Suka jengjeri Betul Coba tolong jelaskan Kepada Non jengjeri Itu adalah Sebuah rasa Sebuah sensasi Sebuah rasa ingin pipis Tapi tidak bisa pipis Aku gak ngerasa gitu Oh enggak Katanya Emang kamu suka gitu Ada sih Tuh Tergantung Maka sering-sering Pake Harley Sebenarnya Ingat Harley Membuat jengjeri Itu memang Kalau kita Naik Perjalanan jauh Perjalanan jauh Dan apalagi Naik motornya Yang chopper Yang rigid Gak ada Sock brake ke belakang Duduk bedak gitu ya Nah setelah punya Harley Kenapa akhirnya Lebih tertarik Kayaknya gue lebih tertarik Ke Harley Daripada di Hospitality Betul Ini cerita lagi Jadi Setahun Boi berjalan Di Hyatt Regency Hotel Saat itu Bukanya aneh Nah orang jadi Di kacau mau aja Jadi Maksudnya Kenapa Gue kerja Di sini Jadi Pembantu aja Melayani orang terus Akhirnya gue ketanya Manager Hey man I have a Hotel management degree You know Are you really You have a degree Nggak tahu selama ini Nggak tahu Dia tahunya hanya Ngelihat dari Dari sertifikat itu Kalau bisa kerja Yaudah Kualifikasi di Hyatt Regency Hotel Kerja Dia nggak tahu Nggak ngelihatnya Boss Jadi Oh ya oke Tomorrow bring the certification Bawa Apa Surat-surat Is it This is Indonesia Ini Indonesia Kamu nggak bisa Kerja di Amerika Standar Indonesia Akhirnya If you want Become a manager Sekolah lagi You go to school here Like oh my god Itu Uang gue kebayangannya Uang Dan pengorbanan Dan lain-lain Jadi saat itu Boy gue udah punya Harley kan Udah bisa naik motor belum? Udah Udah punya Harley Belum bisa Kan katanya dia Maunya naik motor Kalau udah punya Harley Betul itu Emang Belajar akhirnya Diajar Rekat aja Akhirnya bisa Begitu beli Langsung diajar Diajar Wow Pertama Dan saat itu Nanti kita Ngomong Ngomong lagi Jadi Pas lagi Saat itu Boy gue berpikir Aduh mau kuliah lagi Apa Ngobrol sama istriku Maha gimana Ini mah terserah kamu Ini profesional kamu Kamu yang ngetentuin sendiri Jalan kamu sendiri Terserah Oke Dan satu saat Temen Temen bike riding Disana Boleh nanya Boy Tau gak punya Harley Davidson Punya sekolah University of Harley Davidson Hah Yang bener Ada gitu Saat itu belum ada email Belum ada Hanya telepon Sama surat Tahun Tahun 2002 Tahun 2002 Belum ada email Jadi gak ada Avertising Jadi Hanya orang-orang tertentu Oh ada ya Ya coba Telepon ini Telepon Wah ada Betul Aduh Tempat Di mana tempat University of Harley Davidson Itu Kalau di Amerika Hanya dua Karena Amerika Besar ya Cross country West and East Kalau di East Bagian East Itu ada di Daytona Daytona Dan di West Itu di Phoenix Phoenix Texas Bukan Arizona Phoenix Arizona Phoenix Arizona Nah saat itu Ngobrol sama isi lagi Gimana kok Harley Davidson Kaget ya Wah Emang kamu bisa Gak bisa Belum Saat itu Belum pernah megang Yang namanya Kunci Inggris Kunci apa gitu Gak tau sama sekali Blank Gak ada Gak tau mesin Dajalah pokoknya Dari situ Begali lagi Aduh Wen Ini cukup mahal Apa Biayanya Dan 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 Adanya di Phoenix Arizona Kita akan Ada perubahan Perubahan gitu Nah saat itu Bukan cari-cari-cari Akhirnya Di Sacramento Itu namanya City College Ada buka Subjek Atau pembelajaran baru Tentang Motorcycle technology Namanya Motorcycle technology Itu Membelajar Tentang Semua Otomotif Terutama motorcycle Dari mulai ban Oli Cara pembuatannya Dan lain-lain Itu Degree Degree Tiga Tiga tahun Ada Sudah Wah ini salah satunya Karena aku belum Punya keahlian Apalagi megang Obeng Sekolah Di situ Sekolah Di situ Malam Paginya Kerja Oh my god Paginya kerja Pulang Jam Lima Jam Kuliah Lanjut Sekolah Jadi sebelum Nanti kamu kuliah Di University of Ada persiapan Berapa lama Dua setengah tahun Dua setengah tahun Dua setengah tahun Dan kamu menemukan Kenikmatan Ternyata sekolah Malah sulit Sekolah teknik Ada lagi ceritanya Ceritanya banyak Kita bikin singkat Singkat-singkatnya Jadi disana Motorcycle technology Itu Nggak belajar Harley Davidson Aku ya aneh Tanya kamu Profesor aku Kenapa Kita nggak belajar Harley Davidson Kamu nggak tahu Harley Davidson Itu sombong Amerika Harley Davidson Itu nggak mau Berafiliate Sama sekolah-sekolah Yang di luar Makanya dia bikin Sekolah sendiri Tambah bangga Tambah bangga Wah Ini Motor Ini baru Ini Wah Tambah bangga Wah udahlah Nekat banget Lulus 2002 Tahun itu Bangga kan Ada certification Degree Motorcycle Technology Ah coba Ngelamar Ngelamar kerjaan Di Harley Davidson Company Ngelamar Let me see Oh Bukan Bukan sekolah Emang sombong ya Masih belum ada Nenang naun Sehingga Meksikan Cikano Cikano Waduh sakit hati Gimana caranya Akhirnya udah Bukan nekat Nekat kedua kalinya Ngomong sama Isik Please I need to Serious with this one Gila 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 I need to move to Arizona Saat itu punya anak satu Cewek Gimana Ini Ya udah Kita saat itu masih di Apartemen Please Can you move out To Mertua Di mamanya Mertua Aku Di Arizona Tiga bulan sekali Bulan 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 Oke If you choice Just do it Udah Dapet izin istri gitu Let's do it Langsung Sekolah di Sebutannya Sebenernya bukan University Namanya MMI 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 itu Motorcycle Mechanic Institute Yaitu The highest degree In motorcycle business Semua Semua Teman-teman Buatnya Di kelas Around the world Teman Buatnya Dua Jepang Orang Jepang Orang Australia Orang Jadi orang-orang Kalau mau belajar Motorcycle Kayak BMW Yamaha Harley Davidson Itu adanya di Amerika Di Mechanic Motorcycle School Itu Saat itu Pas Buatnya Masukin Pengajuan untuk sekolah Dites lagi Alhamdulillah Punya basic Sedikit Dari yang di Sacramento Langsung Dites Alhamdulillah Cukup Cukup Udah Belajar Nah Yang salut lagi Di edukasi itu Setiap satu minggu Teori Minggu kedua Dites Praktek Praktek Dan tes Kalau gak lulus Balik lagi Ulang lagi Alhamdulillah Nama ya ya Orang Kalau kita niatnya kuat Apalagi orang Sunda Kalau udah niat kuat Cinta banget Terlalu kenyentang Tukar Betul Disuruh Amang anak-anak Boy lo gak kerja Lo duit dari mana Gak Gue mau Gak bisa Kalau kerja Harus sekolah Sekolah terus aja Alhamdulillah Dapat Isri sponsor Dapat support Juga Akhirnya Boike itu Setiap hari Sekolah aja Jadi setiap minggu Lulus Ujian Naik lagi Up Up Alhamdulillah Long story Short story Boike lulus Tahun 2006 Dari mana Dengan gelar Dengan gelar PhD In Harley Davidson PhD Pegawai Harley Davidson This is nothing ya Belum apa-apa Belum apa-apa Kenapa Karena Boike dapet Suatu gelar Namanya Director list Director list Itu kayak Kum laut lah ya Tapi In more cycle business Director list Itu Like 100% attendance And GPA Like 3.8 3.8 Jadi Boike Di Direct list Namanya Nah Saat itu 2006 Selesai Pada Berebut Gue mau dia Gue mau dia Mau mana dia Sorry Siapa yang Berebutnya Semua dealer Semua dealer Karena lulusan terbaik Iya Kum laude Kum laude Dan juga Mereka suka banget Attenders Attenders Etos Etos Kamu juga 100% Gak pernah bolos Gak pernah apa Mereka suka Profesionalisme Berebut Udah Langsung Mau dimana Kamu Aku mau Dengan tawaran Jangan tawaran Gaji Yang oke Udah pasti Doong Entry level Oke Sana Oh ini Sakamento Oh ada Sakamento Yang mana Ada dua Oh yang ini Aja The best Oke Ini Masuk It's nothing yet Start the big game Di Harley Davidson Boyka belajar Boyka inget banget Sama Profesor Boyka bilang Lo lulus Sekolah disini It is nothing Cuma 30% 70% Is in the real life Real life Atau kerja nyatanya Itu baru 100 tahun 100% Kamu bisa dapat That is true Betul Kita dateng Bekerja Di bengkel Dengan real life Dengan nyatanya Itu memang Suatu Dari nol lagi Boyka Apalagi Minoritas Boyka Kulit hitam Di Amerika Harley Davidson Kulit putih semua Gak pernah ada yang Kulit hitam ya Kulit berwarna ya Orang Mexico ada Tapi gak pernah Di level technician Saat itu Sebulan pertama Digojrok Habis-habisan Sama senior-senior Contoh Boyka masuk kerja Kan Namanya Entry level Kita belum punya Tool-tool yang Special tools Punya yang Standard aja Pas dapet Kerjaan Aduh Perlu kunci ini Kunci pas yang Sangat special Duh Gimana ya Karena Timing is important And then professional Personalism Intinya Kalau kerja Memang harus Perfectly Perfect Timingnya is right Aduh Gimana gak punya tools Ngobrol sama senior Pinjem dong Pinjem dong Fuck you man Fuck you man Why you I'm sorry Gapapa ngomong aja Disini Nanti kita Ngetit aja Fuck you man What are you doing You have a MMI degree You don't have Any tool Blah 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 Fuck you Go home Pulang aja loh Kalau mau gak kerja Gini gini Sengaja Di tes mental Orang Sunda Di tes mental Nagen Senyum Come on man Please Ini agak lunak Oke Gue kasih Tapi setiap hari Lu harus Bayarin Gue makan Makan siang Dia harus dibayarin Setiap hari Oh my god Oke Bayar Setiap hari Ada satu lagi Akhirnya digembleng lagi Intinya Minoritas Memang ada Di Amerika Apalagi Perlakuan Perlakuan Memang ada Tapi Di Harley Davidson Biker itu adalah Brotherhood sebenernya Solidaritinya Brotherhoodnya Kental banget Setelah sebulan Lebih dikit Langsung mereka Ngeranggul aku I'm sorry I'm joking I like your personality I like your attitude I like you So I'm sorry brother Dari situ Lalu Deterima langsung That's Tambah cinta Akhir Tambah cinta banget Dari semua Yang Pengalaman-pengalaman Yang berkerasakan Dari sekolah Sampai bekerja Dan Alhamdulillah Ya Sampai saat ini Udah Berapa tuh 2006 Sampai 2024 18 tahun Orang lebih Gitu 18 tahun Ngoprek Carly Dan hebatnya lagi Walaupun mungkin dia Gelarnya udah PhD Dengan lulusan terbaik Ya Cum Laud Tapi Seorang Dokter Boyke ini Aduh dokter Boyke langsung dokter ini Seksolog dong Kalau itu Gak pernah pelit Nah sama ilmu Sering banget bikin coaching clinic Kenapa Kenapa Sangat Kan ada orang yang punya kemampuan Eh Gila Biar aku spesial dong Aku diajar Memang tahun-tahun Aku belajar bertahun-tahun Nanti malah dia ada pesaing Iya Lu cuman dikasih Bocoran sedikit Terus Bisanya ingin gue Kenapa gak pernah merasa Bahwa orang-orang ini Akan menjadi saingan Betul Ini ada Back Cerita lagi Cerita lagi Harley Davidson Di Indonesia Itu adalah Sangat Prestigious Hanya Orang-orang tertentu Dan Harley Davidson Di Bandung Itu adalah Epicenter dari Community Di Harley Davidson Di Indonesia Dan HDCI Bandung Itu punya Acara Lima tahun sekali Namanya Wing Day Di Pangandaran Nah saat itu Boyke masih kerja-kerja Akhirnya punya waktu Datang ke Wing Day Tahun 2010 2010 2010 datang Bangga dengan HDCI Bandung Boyke datang Kesana Boyke lihat Ternaik motor Orang Dengan gagahnya Gitu Oke gak apa-apa Everybody have a Personality Oke that's fine Boyke lihat lagi Ini Boyke tanya Ini siapa yang pada Duduk-duduk sini Tapi mereka Melihat Boyke tanya Kan Kan Ini ya Suka Harley Davidson Oh saya Mekanik Oh mekanik Kok Boyke saking Mau tahunya Karena di dunia Harley Davidson Kita Sebagai pendidik Dan kita Haus akan ilmu-ilmu Dan mereka Mereka yang Mekan-mekanik tua ini Senior Senior Boyke Itu mereka sangat Punya trik sendiri Tradisional Makanya kita belajar dari sana Bukan lihat Intinya Dari semua ini adalah Mekanik-mekanik ini Sangat direndahkan Sangat direndahkan Dan Cukup Tidak dihiraukanlah Dengan para bikers Jadi Kurang dihargai selain Yang gitu ya Iya Dan saat itu juga Teman-teman bilang Boy Lo kenapa Enggak bagi-bagi Wah Emang kenapa gitu Iya kita perlu banget Update gini-gini Wah bener Memang Memang Boyke Mau banget Ngasih ilmu gini Karena Ya tau sendiri lah Kita hidup sekali ya Kita jangan sombong Ya berbagilah Karena emang ilmu itu Sedekah amal jari Yang Boyke tau ya Enggak putus-putus Jadi Ya udahlah Boyke bikin tim Mas Kurangga juga Bikin tim semua Yuk bantu Boyke Kita bikin tim Saat itu Sebelum COVID itu Kita udah mulai Akhirnya pas COVID Pas COVIDnya Itu boomingnya Semua gak kerja Nah itu Tim bilang Kang buat online Karena COVID dan lain-lain Eh bener juga ya Online gimana Sok-sok kasih tau Begini-begini Input-input Oke let's do it Jadi Saat itu Buka punya Tim Sebutannya intinya SOKB Sekolah Online Kang Boyke Jadi Jadi program ini Mengajarkan Update-update Yang Buket Yang Buket Terima di Harley Division Dan juga Trik-trik Tersendiri Oke Jadi Program ini Subuh-subuh Subuh-subuh Buket banget Live Yang adminnya Temen Buket di Bandung Tim-tim Buket Kemat KD Berarti malam Malam Jam 7-8 Buket bangun-bangun Subuh Sesana Alhamdulillah Kan Hampir 20 provinsi Dari Jawa jelas ya Semua Bandung Lampung Kalimantan Sulawesi Juga ada Beberapa Aduh Kang Banyak yang ngejapri Japri gini Kang Bayar gak Kenapa Bayar Enggak Ini mah gratis Aduh Kang Terima kasih kok Kang baik banget Gini-gini Ini Sedangkan Ada senior Minta Oke Gitu-gitu Jadi Kenapa Saya seneng Dengan konsep Kamu ya Yang berbagi ilmu Karena ilmu Kalau dibagi Makin nambah Betul Betul Tapi bedanya gini Boy kan dapat Belajar ilmu formalnya Di sekolah Harley Davidson Sementara Banyak yang Belajar Langsung di jalanan Di lapangan Di bengkel Satu ilmu formal Satu ilmu Non formal Nah Berbedaannya Dimana Boy That's good question Ini ada Semacam Boy inget Percis detail Di Bangku kuliah Ada pertanyaan Mungkin Onal Sama Ter Bisa jawab Apa Perbedaannya Mekanik Sama Teknis Ini Nyambung Nanti Yang Onal Bilang Mekanik Dan Teknis Teknis Kayak mirip Ya Ambil Tapi ada Sesuatu Ini Ini Dapat Di guru Yang bilang Begitu Profesor Akhirnya Mekanik Mesinnya Teknis Teknisnya Oke Belum terlalu Complete Teknisnya Sekolah formal Mekanik Enggak 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 Jadi gini Mekanik Itu adalah Orang Yang Belajar Ilmunya Dapat Dari pengalaman Tapi Di bidang Mekanik Mekanik Tersentuh Mekanik Mekanik Seperti Ganti Oli Atau Yang lain Lain Mekanik Itu adalah Perputaran Mesin Dan lain Itu Mekanik Dan Teknis Itu adalah Penggabungan Dari Mekanik Intinya Seorang Teknis Itu Harus Mempunyai Pengetahuan Di sekolah Pengalaman Jelas Di sekolah Dan di sekolah Tersebut Belajar Mekanik Tentang Mekanik Dan Teknis Dan Elektrik Troubleshooting Semua Elektrik Diagnose Dan Itulah Kesempurnaan Dari Mekanik Jadi Teknis Itu Lebih Komplit Daripada Mekanik Berarti Dan Boike Dari situ Bukil Lihat Orang-orang Indonesia Sangat Kreatif Jago ngulik Jago ngulik Bahasa ngulik Di jago Kreatif Tapi memang Ada satu Yang kurang Yaitu Professionalism Professionalism Itu banyak Dari timingnya Kita Ngerjain ini Nggak bisa Wah besok Akhirnya nggak bisa Itu harus tepat Professionalism Dan Kedua Yang paling penting Yang bukil Itu kejujuran Orang Indonesia Bikin Atau ada masalah Diakalan Diakalan Dan juga Si rider Gimana caranya Gini-gini Shortcut Padahal nggak bisa Harus benar Harus benar Kenapa Karena Kalau diakal-akalan Sebulan lagi Balik lagi Kecelaka Pasti ya Insya Allah Mudah-mudahan Nggak terlalu Tapi akan ada Trouble yang sama Mungkin di Bulan atau tahun Kedepannya Jadi It is no grey Nggak ada Abu-abu Hitam atau putih Jadi Kalau memang ada sesuatu Memang kau udah parah Yaudah Dia bilang sama Sama si Ownernya Pak Ini ada Part yang Harus diganti Itu nggak bisa Diakal-akalin Jadi harus diganti Contohnya Professionalism Sebenarnya kita makan Bisa ayah kanibal Ayah kanibal Itu apalagi Itu lebih-lebih Parah lagi Jadi Di online Kang Boyke Bukan jelasin Nggak boleh Nggak boleh begitu Kalian itu teknisi Kalian itu mekanical Harus bangga Dengan Apa yang kamu Kerjakan Profesinya Dan juga mungkin Ada keselamatan Yang dipertaruhkan Di sana ya Jelas Di Amerika nih Dari awal Boyke tahun 2002 2002 Sampai Dari 2006 Boyke kerja Sampai sekarang Kalau Boyke kerjain motor Contoh motor Kang Honol dateng Boy Ini ada troubleshooting Di Combustion Atau Tentang Ngapian Oke Pukil lihat Pertama Itu diagnose Kita nggak bisa Nebak Oh iya mah Ini masalahnya Ini That's a bullshit Bangsa urang Kan kalau mekanik Kabilatornya benang Ya That's a bullshit Kau merungkut Tampaknya tangan Ring spuer Nggak bisa Itu Itu gue kebelajar Bekecerna Akhirnya Gue punya kesimpulan Ini nih Ada ceritanya Kalau kita Kumpas detil Kayak semacam Waduh Aku jalan di nagrek Ternyata mati Itu sebenarnya bukan setan Atau apa Itu ada sesuatu Mechanical Ada logical explanation Contoh Not logical explanation Orang Indonesia Kasih komen Tentang Boike Tentang ya Debat Boike ini Nanti Boike bales Cokok Pak Gimana Orang Indonesia Apalagi motor tua Evolution Mereka suka Dentumannya Deng Deng Itu motor sakit Kalau Boike bilang Mereka bilang Wah ini mah Harusnya Suaranya Dung Dung Padahal Nggak begitu harusnya Tidak begitu Kenapa Di Amerika Ya makanya buke sekolah Di Hari Deficient Punya standar sendiri Standar sendiri Dengan bunyinya Bunyinya aja Boike bisa lihat Bisa denger Itu berapa RPM RPM itu Kecepatan per hour Dari suara Kamu bisa Memperkirakan Berapa RPM Dan Oke Seorang Boyga Seorang dokter Bagaimana cara Kamu mendiagnosa Apakah benar Dari suara Dari bau kenal Pot Dari apa Biasanya kamu Pertama ya Dengar dulu ya Dengar dulu Awal Dengar dulu Diagnose Ketauan tuh Sehat sama enggak Motor itu Ketauan Bisa ketauan Tapi kita kan Ngebahas yang Suara Dentuman tadi ya Jadi Jadi suara Dentuman tadi Yang Boike belajar Di Amerika Di Hari Deficient Hari Deficient Itu punya standar Standar sendiri Dentuman Atau RPM Khusus Normal combustion Itu Di atas Sebutannya 900 Sampai 1000 RPM Deng 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 Bukan Deng 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 Itu udah 500 RPM Apa itu Artinya Artinya Dari dentuman 900 RPM Tersebut Oli yang mengalir Lancar Semua Mengalir Lancar Kalau dentuman Enggak Enggak bakal naik Naik Itu oli Buat melumaskan Semua komponen Itu bakal Pengaruhi banyak Kalau kita cita Salah satunya Yang yang Boike bilang Tadi Aki Motor tua Motor evolution Itu sebenarnya Simple Asal kita tahu Dan kita akan Melakukan itu Dengan sungguh-sungguh Pengapian Pengapian Dan charging system Yang tadi Boike bilang Harley Davidson Harley Racing Company Itu ada standarnya Yaitu 900 Sampai 1000 RPM Itu bisa Mencharge Melumaskan Oli-oli semua Dan juga Charging system Ini sempurna Untuk balik Ke 12V Sedangkan Orang Indonesia Ya tadi Ngambung lagi Ke yang Ke nagrek Apa airnya Mati Orang Indonesia Sangat bangganya Dengan suara Kayak gitu Jelas Tidak ada pelumasan Di seluruh mesin Dan juga Charging sistemnya Dan charging Charging sistem tersebut Oke Gak apa-apa Mungkin dalam Jarak 50-10 km Gak kasih Oke Tapi Suatu saat Akan mati Nah itu Udah mati gitu Nambah lagi Indonesia Dengan drama-dramanya Wah Ini mah Kudu didoaan Ayam Kudu doa Biasa Kudu makin denger Gini oke Mitos gitu ya Berdoa Singlah Disayang-sayang Gitu Itu Doa tersebut Atau Atau Momen tersebut Si Aki Teres Si Aki Bapak itu Rest Istirahat Istirahat Semua Fault itu Intinya Ada Tapi berkurang Akhirnya Nyala Nanti Disana mati lagi Disana mati lagi Asal Didoaan Didoaan Bisa kita tuh Sangat Apa ya Mitos Mitos Masih kental Sampai Bitu Indonesia Udah Pikirannya Ilmu Boike Udah Kesana Jadi Oke Oke Pernah Boike Jelasin Kebanyakan Yang senior Boike Membanta Tapi Gak apa-apa Boike Asal Boike Kasian Sebenarnya Ini Ya Oke Si Sekolah Kang Boike Ini Sekolah Online Sekolah 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 Kang Boike Ini Sekarang Lagi Vacuum Kenapa Karena Orang Dalam Boike Biasa Gitu Jadi Kita Agak Riset Lagi Gitu Ya Butuh Waktu Lagi Tapi Alhamdulillah Setiap Boike Pulang Ke Indonesia Hampir Setiap Tahun Tahun Kemarin Di Summer Boike Pulang Selalu Ada Life Coaching Clinic Itu Semua Dari Jawa Sekarang Ini Lagi Pulang Selasa Di Bandung Oke Boike Seorang Boike Melihat Harley Davidson Adalah Segalanya Apa Kamu Apa Apa Boike Dari Rasa Cinta Boike Itu Dari SMP Tadi Tanya Pas Boike Sekolah Di MMI Itu Awal Dari Semua Pelajaran Itu Dari Sejarah Sejarah Panjang Satu Satunya Automotive Motorcycle Di Dunia Yang Tidak Pernah Ganti Atau Sistem Profile Atau Prinsiple Dari Motor Tersebut Contoh Cuma Harley Davidson Harley Davidson Lahir Tahun 1903 1903 Itu Teknologinya Masih Jadul Sebutannya Air Cool Engine Air Cool Engine Itu Pendinginnya Bukan Bukan Hanya Oli Tapi Dari Angin Gak Ada Radiator Itu Sebetulnya Elko Sampai Sekarang Ada Harley Davidson Itu Milwaukee Itu Air Cool Engine Dari Angin Dan Juga Memang Satu Signature Harley Davidson Itu Suara Di Ingat Di Bangku Kuliah Dikasih Pedoman Tiga Prinsiple Harley Davidson Pertama Sound Kedua Vibration Getaran Suara Getaran Ketiga Torque Torque Itu Hentakan Karena Harley Davidson Bistone Besar-besar Dan Connecting Positionnya 45 degree Dia sangat Very Symmetric Dan Menghasilkan Sound Vibration And then Torque Dari Dari Situlah Sangat Waduh Ini Bener Ini Bukan Main-main Suatu Profile Legacy Panjang Bukannya Soal Lambang Status Seorang Mampu Atau Tidak Ajar Betul Controversial But This For me Education Education That Kalau lo Bener-bener Cinta Dari Sese Satu Produk Lo harus Lihat Dari Histori Sejarah Memang Harley Davidson Ada dua Saingan Indian Motorcycle Indian Indian Motorcycle Back Then Tahun Ya intinya 1940-an Perang Dunia Kedua Memang Dia menjuarai Atau Sangat Memimpin Pada saat itu Akan tetapi Management Atau The Ownernya Dia sudah Hilang Dan Selalu Berganti-ganti Sampai Sekarang Sekarang Terakhir Memang Mereka Ganti-ganti Dan Pabrik Intinya Gak 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 Original Gak 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 Harley Davidson Sok Bangga Sok Gini Kalau Kau 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 Maen Harley Davidson Setiap Lima Tahun Sekali Kita Merayakan Anniversarinya Di Milwaukee Itu Ada Satu Ritual Namanya Parade Parade Motor Indonesia Itu Komuniti Harley Davidson Terbesar Di Asia Tenggara Indonesia Selalu Hadir Selalu Hadir Sangat Bangga Sebutannya Kalau Teman-teman Kita Kalau Nggak Datang Kesana Lo Nggak Haji 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 Di Milwaukee Kalau Umrohnya Itu Mainnya Ke Sturgis Sturgis Daytona Itu Umroh Tapi Kalau Lima Tahun Sekali Milwaukee Itu Naik Haji Nah Kenapa Yang Buki Bilang Tadi Parade Mereka Parade Di Kota Itu Satu Hari Seminggu Jumat Satu Minggu Itu Kenumpel Seluruh Dunia Kurang lebih Itu Nggak Ada Mobil Kurang lebih Hampir 20 Atau 30 Ribu Motor Kebanyakan Kita Kota Kita Gana Yang Gana Parade Dari Parade Itu Apa Yang Menarik Bisa Bisa Ditebak Persaudara An Jelas Ada Satu Yang Sejarah Musik Kurang Sangat Mendukung Tapi Intinya Masyarakat Amerika Sangat Mencintai Produk Mereka Patriotic Jadi Kita Parade Itu Warga Negara Penduduk Di sana Di jalanan Waaay Gitu Coba disini Ngelewat aja Kening Ini ada Bahasan lagi Jadi Intinya Mereka Sangat Cinta Cinta Produknya Dan Very Proud Nasionalism American Made Itu Semuanya Oke Dari Sekian banyak jenis Harley Yang menurut kamu Holy Grailnya itu apa sih? Puncak tertinggi Harley Davidson Alhamdulillah aku punya Apa? Apa? Apa namanya? Itu Single cylinder Single cylinder Cuma satu cylinder Emang ada? Ya itu yang Tahun-tahun pertamanya Anjir Itu Disebut Aku sih Ngomongannya Dinosaurusnya Harley Davidson Kanan Alhamdulillah Punya Kan Boike punya sabar raha Punya berapa Haru Malu Boike Gak apa-apa Karena kan cinta ini Memang suka Harian Boike Ada yang buke hari-hari Tahun 2007 Ada yang hari-harinya Tapi Boike Kalau udah Aduh Boike Ini bakal nyambung Kemana-mana Ini Udah Ini mah Berapa banyak Jangan gak usah Nyambung dulu Kemana-mana Sangat Prinsipal Kalau udah gitu Boike suka Nangis Jadi intinya Apa ya Kita ngomongin motor loh Tapi kalau panik hati Dia bisa nangis loh Seemosional itu loh Ternyata Dari awal Boike udah Sangat cita banget Ternyata Boike kalau punya Sesuatu yang mau inginin Itu Boike harus jalan Walaupun beberapa Tantangan Dan Apa Keluarga Boike udah Udah Dikuduain Begitu Boike gak punya Motor baru Pernah punya Tapi emang banyaknya Motor-motor lama Jadul sangat cintanya Dengan sejarah Boike punya Motor WLA Perang Dunia Kedua Itu original 100% original The best antique In motorcycle Show Dua Tiga kali Di Sakaminto Di Sakaminto Di Sakaminto Boike coba lagi Gak ditolak Kamu udah winning Circle Gak boleh Ikutan lagi Udah ini memang Harus di museum Cuman sekarang Masih ngejung-jung Di garasi Tapi piala ada Bangga Nah Alhamdulillah Gue punya yang Single singer juga Sekarang lagi ada Di Jogja Amat temen Lagi diberes Dikit-dikit Ada satu lagi Tahun 29 Di garasi Itu dapetnya lucu Di bar Di bar Orang bule Buka main Ini kenapa Motor gak dinyalain Ngejuruk-juruk Di bar Jadi pajangan Karatan semua Tapi masih ada Untuk semua Can I have it? Aku Aku gak apa-apa Punya ini Aku beli ya Oke Make me offer Mau beli berapa Berapa Ini Buku pikir Aduh Tapi kamu tahu Motor itu berharga Yes Oke Aku bilang Udah Gimana kalau 3000 dolar Wah Really You wanna buy Dia ngajak kasih gitu ya Padahal 500 Oke Oke Gak ada Bukannya ambil Bukannya gak mau Gak mau Apa Gak mau diutik-utik Digituin aja Di garasi Ada Karatan semua Jadi kalau ngeliat Ngeliat motor itu Sampai Penatnya kita Kerja Pulang di garasi Ngeliat motor itu Sama cigar Sama whisky Sedikit Udah Enjoyable Tapi itu Udah nyala sekarang Motor itu Udah bisa Gak Gak mau Karatannya gitu Kira itu di restoran Sama kamu Ya enggak Dia ada yang begitunya aja Tapi Ada satu lagi Juga mau di restoran Ada Bukannya ada Cukup banyak Intinya Bukannya sangat Sangat cinta banget Historik Dan pernah Temen senior Tanya Boike I'm surprised Why Are you technician Are you master technician In United States Why you don't have tattoo Oh iya Look at us Liat gue semua nih Beard Tattoo Everything You don't like Why You don't like tattoo It's like Oh my god Akhirnya dia promosi Promosi I'm the muslim I'm muslim guy I know Tattoo Is like It's not Permissible In my religion So I don't wanna do that Please You know Respect Oh i'm sorry I don't know I don't know Islam do that Yes Islam is clean You born Clean And when you die Clean This is as simple But Ya Tadi Tapi emang Emang aku Mau punya tindik Anting gitu Dan That's They're fashionable Dia bilang Gak apa-apa Tapi As a more Psychotechnician Or More psycho Maniac Or something like that Tattoo Is everything You know It's art And also Like That's a Harley Davidson Yeah This is me Please respect me And please respect my religion So Pake tattoo-toan komeng aja Di sini Ya di sini Tato-toan komeng Gitu ya Oke Ini aduh Andai aja Apa Bisa ketemu sama anak Prediksi Alhamdulillah Alhamdulillah ketemu Ang lagi di Amerika Tapi Nggak semua Ferry Mereka motoran bareng Ya Mereka Mereka Rencananya kan Mau shooting di rumahnya Nomel Ke Sacramento Mr. Sacramento Ayo Ganteng Tapi resep Kayaknya Lihat ke sana Maksudnya Rumah tuh Lihat motor saya Cuma satu Oh iya Gak apa-apa Kali-kali ngajeng Tipe apa Softail black line Oh black line Oke Black line Gitu Ternyata Custom It's like Pretty limited It's a limited edition It's like Pahingan duitnya Black line Limited Tate Oke Kalau saya emang belum Gak suka Harley Kenapa Gak ada uangnya Eh boy Sebetulnya Harley yang ada di Indonesia Itu memang harganya Semahal Itu gak di Amerikanya Harganya enggak Daya Right Enggak Di Amerika itu Kenapa aja Kalau didiamannya Ini Buka Kalau mau Mau kasih Cerita yang sebenarnya Buka harus panjang Ngejelasin Dikit aja boy Panjang boy Panjang boy Sumpit Menyekin aja Intinya Di Amerika itu Motorcycle Minoritas Di Indonesia Majoritas Ya kan Di Amerika itu Lebih ke Culture lebih ke Mobil ya Dan Amerika juga Hanya orang-orang Tentu yang memiliki Harley Davidson Yang basically Globally Otomotif Kayak gitu Mereka tidak ada Kasta Bahwa dia mewah Dan lain-lain Segalanya Jadi Memang pajak Ya sales aja Penjualan Kita beli Harga Di pabrik MSRP Sebutan MSRP itu Manufacture Suggestion Retail price Harganya So harganya Tapi nanti Kalau udah masuk dealer Ditambahin lagi Dengan penjualan Tax salesnya Tergantung provinsinya 10% That's it Sebenarnya Jadi mahal Karena ada pajak Kenaikan dan kemewahan Dan lain-lain Yang pasti Kedatangan Kang Boyke Kesini Sangat membanggakan Karena dirimu pun Adalah Salah satu Orang Indonesia Yang membanggakan Indonesia Dan yang paling Saya suka Dari Kang Boyke Adalah Dia ingin Para mekanik ini Dia dihargai Yes Ingin hidupnya Sejahtera Nggak cuma Nagoge aja Gitu ya Dijongkok doang Nungguin Pelanggan Atau Customer Dan yang pasti Kalau Kang Boyke Kesini Para mekanik Usahakan Bisa ikut Coaching kliniknya Open gratis ya Gratis Untuk technician Mekanik Tapi untuk Cabai-cabean Saya ada UCB nanti bikin Apa itu? Universitas cabai-cabean Untuk menjadi seorang Cabai-cabean yang sukses Ya ingat ya Ketika Kang Boyke Tadi kalau misalnya Mekanik atau technician Montir lah Itu pengen dihargai Profesionalismenya Juga harus tingkatkan Jangan pengen dapat penghargaan Tapi kamu nggak profesional Nggak gitu juga Banyak belajar Ya Harus Seorang Boyke saja Dulu bisa menjadi Seperti ini Di saat Internet belum terlalu banyak Dia ngulik sendiri Sekarang kata kasarnya Informasi dengan sangat murah Bisa kita dapatkan Masa nggak Nggak sehebat dia Bisa dong harusnya Harus Harus bisa Kang Boyke Terima kasih Nanti tolong Diperiksa suami saya Ya Dia juga Apanya Dokter Lain Sacramento ya Sacramento 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 Kalau lebih dekat ke SF Atau lebih dekat ke SF ya Sebutannya Northern Northern California Oh banyak parah ya Oh banyak parah ya Sequoia Redwood Itu kalau kita masuk Naik motor Aduh aku bisa nangis Bisa Ini ada di dunia apa Pohon besar-besar Rindang Gede Jadi kayak Memang zaman dinosaurus Betul Itu zaman dinosaurus Dan pohonnya itu Sudah ribuan tahun Sekoyang Sekoyang National Park Atau di Redwood National Park Banyak Di South Nggak dapet Tapi memang Kayaknya Harley Davidson Habitatnya disana ya Karena kalau kemarin Akhirnya pengalaman Pertama kali Naik motor Harley Di Amerika Dengan track yang lurus Lebar Emang ini habitatnya Coba kalau disini Alkohol keliwat Pantai Emang pesti yang Panjang-panjang Emang susah Di Amerika Sudah dibejek Akhirnya Si Ferry bilang kan Akhirnya tahu Hari ada gigi 6 Anjir Ada satu Quote lagi Di bangku ku Ya Boyka Apa Harley Davidson Is freedom Kebebasan Jadi lo naik motor Jangan Hanya Mau kesini Sekatujuan Jangan Lo harus ngambil Dari experience-nya Freedom-nya Kita riding Nikmati Dan Tentu menghargai Intensi Kebebasan Freedom Kenapa Di Harley Davidson Company Nah itu mungkin Dapat sejarah-sejarah Kenapa di Harley Davidson Apalagi Vintage Harley Itu selalu ada Logo binatang Apalagi eagle Itu adalah freedom Kebebasan Ulang bangun Freedom Freedom Berbicara mengenai Harley Davidson Juga kita berbicara Mengenai Club motor Gang motor Komunitas motor Macem-macem lah Ada ini Ada itu Ada ini Ada yang Bapak-bapak Pejabat Ada yang memang Pecinta motor Ada yang Macem-macem Macem-macem Memang culture-nya harus Seperti itu ya Harus berkelompok Ini kita lihat Di Indonesia Apa di negara asalnya Amerika Emang berbeda Emang berbeda Apakah yang berbeda Tidak berbeda Apa yang menurutmu Kalau berbedanya jelas ya Kalau di Amerika itu tadi kebebasan Dan saat lahirnya Contoh klub-klub besar Hill Angels itu Amerika kan lahir tahun 1947 Setelah bom Hiroshima Nagasaki Dan setelah itu Tentara veteran pulang ke Amerika Mereka berpesta pora Pesta pora Dan kebanyakan yang bandel-bandelnya Para jet tempurnya itu Beli motor Motornya tetap Harry Davis Dan mereka suka Nah itu main ugal-ugalan Dan akhirnya Membuat nama Hill Angels Hill Angels tersebut dari Dari ini Dari klub squadron Pesawat tempur Hill Angels Itu dulu namanya Pesawat tempur Ngambil dari sana Veteran-veterannya Jadi Itu awalnya Tapi dari sekarang Udah mulai bergeser Karena Tetap Klub itu Intinya adalah Territory Territory Oh gitu Ada Amerika gitu Ada gitu juga Makanya Klub itu punya Territory Hill Angels Contoh di California Itu punya siapa? Hill Angels Terus? Ada beberapa Kayak Fogos Fogos Atau Outlaw Itu ada di East Coast Di Chicago Dan lain-lain Begitu Dan Ya This is different With Indonesia Indonesia is kind of Apa ya Hobi mungkin ya Hobi Hobi dan gengsi Ya Aku gak mau ngomong Jadi sepet Bagaimanapun memang diakui Jadi salah satu Gengsi dong Punya motor begini Gitu kan ya Ini di Indonesia sendiri Ada Hells Angels? Ada Ada Berhubungan Boike kesini Memang ada acara Di Bali Nanti hari Sabtu Tanggal 24 First anniversary Hells Angels Indonesia Dan bangganya Apa lagi Itu temen Boike Di Bandung Di Bandung Yang headquarternya Bandung sama segalanya Dan kita merayakan anniversary Dan kita merayakan anniversary Nanti hari Sabtu Tanggal 24 Di Bali Oke Biasanya kan kalau Gulub Motor Identik dengan Gambar Tengkora Wah Tato Maaf ya Kalau dengan Lambang prediksi Seperti ini Terus Dan ini adalah Grup Para pemedian Kamu yang udah Anak Harley lama Merasa Ini nge-nge gak sih Ini Yes Yes Jangan pernah Sekali-sekali Pakai ini Di Amerika Selamat kemarin Boi Karena ada Artinya Rockernya itu Atas Tengah sama Bawah Tiga rocker Atas lambangnya Melingkar itu Logonya Dan bawahnya Dapetin Tiga itu Itu ada Suatu Proses Dari Hangaround Apa namanya Hangaround Apa Ya hangaround Jadi ada Tahap Tahap Mendapatkan itu Dan sangat Prestisius Dan cukup Ya cukup Sakral Jangan dipakai lagi Kalau ke Amerika Hei Oke Itu Itu Ini Waduh Panjang lagi Inti Inti Yang lain Itu global Sebenarnya Crocker Atas Logo Pertengah Kalau hangaround Itu cuma Hanya dapat Yang bawahnya Bawahnya Itu Teritorial California Atau Nevada Gue penasaran Ini namanya apa ya Teritorial dari mana Jaya-jaya Jaya juga Tapi terlihat Kayak main-main Jadinya Maksudnya Maksudnya Oke Oke Harusnya Yang ini tuh Teritorial Daerah Ini logonya Ini namanya Ini namanya Nah Kan bisa dibilang Prediksi itu adalah Antitesis dari Klub Motor Karena isinya juga Comedian Cuma 13 orang Gak pernah nambah Gitu ya Maksudnya gak Boleh Masa jadi gak boleh Gimana ya Jadi intinya Nah itu Satu yang tadi ya Itu global Ada satu yang lebih detailnya lagi Warna Aduh Kenapa Hill angels Selalu mendominasikan Warna merah putih Dan ini Hitam putih Tau gak Apa Di Amerika Apa Itu fogos Atau Bukan lagi Fogos itu fire ya Bukan fogos Sorry Satu lagi Mongols Mongols Sorry Mongols Mongols Fogos warna hijau Tapi Mongols Mongols Ini Aku jujur Kata-kata pahit aja Kalau kamu pakai ini Di Amerika Ada fogos Dateng Shit Who knows Minimal Itu kamu berhenti Maksimal Die Bisa Tapi mati Kenapa Contoh Kenapa aku ngomong Begini Ada contoh Pernah ada kejadian Teman kita di RCI Bandung Pakai rocker RCI Bandung Kelihatan Bareng sama Hill angels Anjir Aku mohon maaf Gak bisa disebut namanya Jadi Dia udah Karena dia pecah sama grup Dia di duluan Aduh Aduh Henjol dateng Keber Kebut Bagusnya Teman kita yang di RCI Bandung ini Pas mau kayak tertikungan exit Cepet Akhirnya lewat Itu satu Gak akan selamat Kalau itu udahlah Gak tahu Karena mereka di Amerika Geng itu Kita Outlaw ya Outlaw itu Gak takut sama siapa-siapa Terutama hukum Jadi mereka selalu ada minimal Pistol Atau pistol Pistol kita kan legal Ya kan bicara gak sih lu Kan Pak Saya mah pelawat Pak Gak ada Dia aja Hukum Gak takut Makanya benar Kemarin ketika kami Tahun 2023 Ke Amerika Motoran Itu Di California lu Ya Kami dari LA ke Joshua 3 Oh iya Balik lagi Ketika pulang Teman saya yang lama tinggal Mereka bilang Kang Ronal Untung kamu selamat disana Pakai colors Betul Emang kenapa Diceritain benar kayak kamu gitu Karena benar Outlaw Terus pakai logo 1% Emang kamu main Itu gak berdua Itu ada veteran penang Vietnam Yang commit crime criminal Bukan Itu apa itu Banyak Banyak orang yang Artifik Artinya Beda-beda Tapi Aku belajari Dan memang Ini salah satunya Itu adalah 1% itu 1% itu Biker Real biker Yang punya color tersebut 99% itu Masyarakat umum Buang 1% 1% itu Outlaw Gue gak takut Sama polisi Gue gak takut Sama hukum This is my rule And then Club is everything Below Dan family Di bawah family Di bawah religion Versus club That's a 1% Sampai sebegitunya ya Ini kayaknya Kalau ngomong Mungkin kita akan Panjang banget Muka lu biasa aja Pucat banget Udah dilipet aja Udah gak usah Gak prediksi Itu apa Dengar-dengar mau ke Australia Gak usah lah Udah Australia Hill Angels Dia ini ya Ini nanti hari Sabtu Kita party Itu yang dateng South Asia Asia Tenggara Hill Angels Thailand Dan lainnya Paling banyak Australia Gak usah lah Lagi pada kesini Disana kosong Dan gue bilang Aku temennya Boyka Oh no 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 Juana sama orang Ya udah Kasih tau sama anak Prediksi Ntar mah Maka dia yang so-soan deh Naik motor Udah naik sepeda aja Ini Pengen banget Ngobrol banyak lagi Tentunya pasti Buat pecinta Randy Vincent Juga penasaran Banyak cerita Dari Kang Boyka ini Tapi Kang Boyka Terima kasih sekali Udah mau datang kesini Terima kasih Bisa main ke tempatnya Kang Boyka Alhamdulillah Amin Amin Ajak sama motoran disana ya Amin Tapi mungkin ada Maaf ada sesuatu Ada Allah oleh Buat Tete sama Ya Allah motor Apa ini Apa ini Ini bakal kaget Gak bakal nyangka Tapi please Terima ya Dengan senang hati Bukil belajar banget Dari Sebelum pergi kesini Bukil liatin Youtube Tete sama Ona Apa yang kira-kira Jadi ciri Kira-kira Wah kayaknya ini Ini Mudah-kira Pasok Pasti Pasti Nangisi Coba-coba Ada yang Soalnya agak beda Bukil intib itu ya Takut salah Tapi gak apa-apa Ini beda Ini pasti tahu Buat siapa Oh ya Sob Buka ya Boleh yang mana Di mana aja Mana Mana Oh Hampang tuh MCK Kenapa sih yang Hampang Bagian aku Aku mah Hampang tuh Hampang tuh Hampang tuh U2 Agua dong Hahaha Betul Itu anniversari U2 yang lima Hampang Sangat collectible Pak bisa kita naik mobil Bagaimana kamu mendapatkannya? I will sing Sing a new song Oh Bagaimana sih How long We sing this song Kenapa Yes Bukil ngeliat Bukil bingung Buat orang Tegit Oh Bukil liat Oh Tau ini Tegit ke suka Anting Antingnya Selalu Ganti-ganti Stand out Bukil cari Aduh Aku dah Hali Hali Davidson Dan American style Kau keliat Hali Davidson sama Booth Cowboynya Gitu Dan ini juga Ana Batik Pengrajin Hali Davidson Bukil tulis PM Hali Davidson Bisa buat ini Ampuk Dari hijab Aduh Aduh Hali Aduh Aduh Kamboy itu nomor bisan Kamboy itu nomor bisan Ya Nah Kamboy itu Kalo mau hadiah juga Dari Kamboy itu Oh my god Hahaha Tapi kalo suka Sama tayangan kita Yang kali ini Silahkan Berharapkan like Subscribe Dan komen Yeay Hala Always sing this song I'm Aduh 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 Enhan Terima kasih telah menonton!